Assalamualaikum, hai semuanya Kali ini aku mau temenin kalian belajar nih Jadi jangan lupa ya, siapin buku, pulpen, dan keperluan belajar teman-teman Kalau sekarang aku mau persiapan KSN atau OSN ya, tingkat provinsi nih Doain ya, semoga bisa lolos Oh iya, aku ikut olimpiade ke bumihan nih Kalau teman-teman, ada nggak yang ikut olimpiade? Aku jadi penasaran Jadi ini udah malam, karena tadi pagi itu aku udah rapat Jadi nggak belajar di paginya Dan pas pulangnya juga, aku ngerjain tugas benda harap Banyak banget yang harus diurus Jadi malam ini aku ada kesempatan berbelajar Intinya setiap hari, jangan lupa ya Jadwalin belajarnya minimal 10 menit lah Intinya yang penting kita udah belajar aja setiap hari ya Oke jadi disini aku udah siapin air minum juga Supaya nanti kalau haus bisa langsung minum Dan sekarang aku mau minum dulu nih Oke siap By the way, ini akan jadi belajar sendiri Kalau cuma aku yang belajar Akan jadi belajar bareng Kalau teman-teman di rumah juga ikutan belajar sekarang Jadi mana nih? Belajar sendiri atau belajar bareng? Comment ya Oke jadi jangan lupa doa dulu Dan di video kali ini aku bakal Kayak ngejelasin gitu ke kamera Karena apa? Karena pas kita ngejelasin Misalnya kita mempelajari suatu materi kan ya Terus kita pura-pura ngejelasin Sama orang lain atau sama benda gitu Berhayal seolah-olah kita lagi ngejelasin ke orang lain Cara itu menurutku sangat efektif buatku Karena waktu aku ngejelasin ke orang lain Serasanya aku itu udah ngerti banget soal materi itu Dan disini juga aku mau kasih tau teman-teman nih Kalau aku itu tipe yang suka belajar tentang contoh-contoh soal Daripada membaca buku misalnya satu bab gitu kan Jadi aku tuh lebih suka membaca contoh soal Karena biasanya misalnya satu set soal nih Itu udah mencangkup semua materi biasanya Kayak aku misalnya di kebumian ada astronomi Ada oceanografi dan lain-lain Jadi disana itu udah langsung mencangkup semua materi gitu Jadi untuk meminimal waktu Untuk meminimalisir waktu ya Makanya aku lebih suka belajar yang contoh soal Karena contoh soal juga biasanya itu mirip gitu Sama soal yang bakal aku temuin nanti pas Olimpiade atau pas ujian di sekolah juga gitu Jadi kita bisa search di google Atau baca-baca lah di buku paket kita Yang kita pinjem di Perpus Atau emang kita punya kita beli Hmm oke deh Udah gitu aja cuap-cuapnya Sekarang ayo belajar Semangat Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax